Oke, sekarang kita beralih ke limit ketika mendekati tak hingga. Misalkan F terdefinisi pada interval C dan infinite atau tak terhingga untuk suatu bilangan C. Kita katakan bahwa limit X mendekati tak hingga Fx sama dengan L, itu berarti jika untuk masing-masing epsilon besar dari 0, terdapat satu bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga X besar dari M berlaku. Ketika X besar dari M, berlaku mutlak Fx dikurang L itu kurang dari epsilon. Kita akan bahas melalui gambar betul. Oke, pertama-tama kita memiliki ketika epsilon besar dari 0, pasti ada bilangan M yang memenuhi pertidak samaan berikut. Nah, seperti definisi limit pada umumnya, epsilon di sini mengacu pada jarak terkecil, jarak terkecil dari suatu nilai fungsi, jarak terkecil dari suatu nilai limit, limit L, terhadap suatu nilai fungsi katakan Fx. Nah, di sini terlihat untuk setiap epsilon, berarti untuk setiap interval di daerah ini, daerah yang dititikin ini, pasti ada suatu nilai M yang berpadanan sedemikian rupa, sehingga ketika X-nya itu lebih besar dari M, maka berlaku persahabat tidak samaan berikut. Atau dengan kata lain, nilai fungsi Fx-nya itu selalu berada di daerah interval ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih lainnya tentang limit ketika X mendekati infinit, melalui contoh fungsi berikut. Kita pertama-tama akan mencari limit X mendekati infinit, 2X pangkat 3 per 1 plus X pangkat 3. Secara penganjaan ini bisa kita selesaikan dengan membagi, membagi dengan variable dengan pangkat terbesar, sehingga di sini kita bagi dengan X pangkat 3. Kalau kita selesai itu sih nilai infinit setelah kita bagi, sehingga kita peroleh nilai 2 per 1 per 1 sama 3, kita dibagi infinit aja di 1 per infinit sama dengan 0, ditambah 1. Maksudnya kita peroleh nilai limitnya itu sama dengan 2. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut tentang definisi limit ketika mendekati tahiga sendiri akan kita kaji melalui gambar ini. Oke, jika kita perhatikan di sini, fungsi 2X pangkat 3 per 1 plus X pangkat 3 itu ketika nilainya itu lebih dari 0, maka semakin besar, semakin lama akan mendekati nilai 2, namun tidak lebih. Kenapa bisa begitu? Jika kita perhatikan nilai, jika nilai X pangkat 3 kita anggap suatu variable, katakanlah Y, maka berlaku, jika X pangkat 3 itu sama dengan Y, maka berlaku 2Y per 1 plus Y. Itu berarti apa? Jika nilainya semakin besar, maka nilai satunya ini akan, signifikasinya akan semakin berkurang, sehingga semakin lama nilainya itu akan mendekati 2 per Y per Y, atau dalam kata lain, bernilai 2. Itu merupakan definisi dari limit X pangkat infinit. Di sini juga seperti yang kita lihat, berlaku juga untuk X mendekati min infinit, semakin lama nilainya akan semakin mendekati 2, namun tidak melebihi 2. Ini berarti limit X mendekati min infinit untuk suatu fungsi, itu juga berlaku sama, yaitu bernilai 2, dengan definisinya juga sama, cuma berbeda dengan X mendekati infinit, X mendekati min infinit itu berarti ketika nilainya semakin kecil. Sekarang kita berlanjut ke limit suatu barisan. Misalkan, an adalah suatu barisan yang terdefinisi untuk semua bilangan asli yang lebih besar daripada atau sama dengan suatu bilangan C. Kita kata bahwa limit n mendekati suatu infinit, an itu sama dengan l jika untuk masing-masing epsilon luwisar dari 0 terdapat bilangan n yang berpadanan segini rupa, sehingga n luwisar dari n itu berlaku an dikurang l atau suku ke n dikurang l itu kurang dari epsilon. Nah ini maksudnya kita akan lihat ke dana berikut. Sekilas, pertidak samaan atau penjelasan dari definisi limit barisan ini, itu mirip dengan limit yang mendekati limit di mana X mendekati tak hingga. Nah perbedaannya apa? Di sini, limit n mendekati tak hingga pada barisan an itu sama dengan l itu berarti menambarkan bahwa suatu barisan ketika sukunya mendekati suatu infinit maka akan konvergen ke suatu nilai L. Nah dalam hal ini, saya bisa lihat bahwa n luwisar dari n itu berarti suatu bilangan, katakanlah misalnya di sini 20 maka nilainya akan semakin mendekati 1 atau berada pada daerah mendekati 1. Dan ini belasannya sama dengan sebelumnya, sama dengan limit mendekati tak hingga, namun belanya di sini bentuknya itu titik-titik terpisah atau dengan katanya suatu barisan yang terpisah, bukan suatu garis seperti yang sebelumnya. Oke, sekarang kita berlanjut ke limit tak hingga. Sebelumnya kita sudah membahas ketika limit X mendekati nilai tak hingga, atau dalam kata lain ketika X-nya itu mendekati tak hingga. Sekarang kita berbicara tentang limit dengan limit ketika X mendekati suatu nilai, namun nilai limitnya itu tak hingga. Sebagai contoh di sini, kita bisa lihat di sini, di sini kita bisa katakan bahwa limit X mendekati 1 suatu fungsi fX, ini suatu fungsi fX, ini juga suatu fungsi fX, itu sama dengan infinite. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini bahwa fungsi ini itu baik dari kiri dan dari kanan, itu masing-masing ketika nilainya 1 itu semakin bertambah dan tidak terdefinisi berapa nilainya, semakin bertambah terus-menerus sampai nilai infinite. Berikut itu merupakan contoh dari infinite tak hingga.